Jumpa lagi bersama channel Alman Teknologi Kali ini saya akan membahas mengenai Sinkronisasi data Telegram API dengan aplikasi kita Konsepnya sih seperti ini Jadi semua chat yang dikirimkan Atau diterima oleh chatbot Itu kita masukkan ke dalam database Dari databasenya itu kita olah Apabila si bot ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari klien Maka akan diteruskan ke suatu user Atau orang yang akan menjawab pertanyaan dari si customer Di sini saya menggunakan tiga tools Yaitu saya menggunakan database Databasenya ini SQL Server Kedua saya menggunakan IDE IDE saya ini Visual Studio 2015 Yang ketiga saya menggunakan Postman Saya akan menjelaskan bagian per bagian dari tools ini Untuk di database Saya membuat tiga table Itu MS Bot Terus kedua MS User Telegram Yang ketiga TRX Chatbot MS Bot ini adalah data master bot yang sudah saya buat Terus kedua ada MS User Telegram Ini otomatis pada saat ada klien mengirim ke si bot Itu jika belum terdaftar maka akan masuk ke table ini Jika sudah terbatar tidak akan insert lagi ke table ini Nah untuk TRX Chatbot Telegram ini adalah penginsertan data dari klien ke si bot atau dari si bot ke klien Nah seperti itu Terus kedua saya menggunakan Visual Studio 2015 Saya membuat API dengan bahasa pemograman C Sharp Nah disini saya membuat tiga endpoint Yang itu pertama Telegram-Telegram GetMe Itu adalah Koneksi Koneksi dari Telegram API untuk GetMe ke dalam sistem yang saya buat Terus kedua Telegram GetUpdate sama Itu integrasi dari Telegram API ke dalam database yang sudah saya buat Yang ketiga SendMessage Sama seperti Telegram API untuk metode SendMessage Di dalam Telegram GetMe Itu saya menggunakan security protocol Security protocol Kenapa? Karena URL dari Telegram API ini menggunakan HTTPS Jadi kita harus menambahkan security protocol dengan TLS 12 Atau TLS 12 Kenapa? Karena kalau tidak pakai ini itu tidak akan bisa di-hit atau di-request Oke Nah disini ada GetMe model GetMe model ini adalah balikan dari responsi GetMe Telegram API itu Nah disini saya menggunakan JSON pada saat request Dan dari response yang saya dapat itu Saya deserialize masukkan ke model Dari model itu saya masukkan ke suatu function Dan functionnya ini memanggil store procedure dari youth master bot Jadi inilah function yang membuat chat atau data dari bot tadi masuk ke table saya Seperti itu Hampir sama semuanya untuk yang get update juga seperti itu Nah itu kurang lebih seperti ini juga Tapi disini saya mengecek Apakah Ada klien atau user yang sudah terdaftar Jika ada itu saya insert Jika tidak ada kita lewatin Seperti itu Kalau untuk chat dia selalu insert Jadi Kalau kita bedah query nya Contoh disini Ya disini youth MS bot If not exist Jika tidak ada di table MS bot dengan ID sekian Itu kita insert disini Jika ada akan mengirim response data sudah ada Nah untuk di user telegram juga sama seperti itu Jika belum ada maka insert ke table MS user telegram Selain itu kita lewatin dengan hasil sukses Untuk di chat bot Sama Itu jika tidak ada dengan ID nya dari si telegram Itu kita insert Jika ada kita lewatin Nah kenapa disini saya menggunakan ID Jadi ID disini Itu ID yang dibuat oleh telegram API Jadi bukan ID auto increment table saya Tapi ID yang dibuat telegram API Kenapa saya gunakan Karena Pada saat ID yang dilempar itu Dengan nilai sekian misalnya 100 Nah kalau saya buat ID sendiri di table saya Kemungkinan itu bukan 100 Jadi kita lebih aman memakai ID si telegram Dengan function seperti ini Jika belum ada ID chat bot telegram dengan ID 100 Maka insert Jika sudah ada lewatin saja dengan status sukses Seperti itu Untuk logiknya Oke sekarang kita mulai saja Kita jalankan visual studio nya Nah ini API saya Dengan buat sekian Token telegram Kita jalankan Kita buka postman Nah ini Get me Nah ini saya gunakan Port 834 Dengan URL atau endpoint telegram Telegram get me Yang seperti tadi saya buat Nah ini saya udah coba sebelumnya Dengan status sudah ada Oke Kalau kita lihat di database Kita select Kita menggunakan get me Get me ini ke MS bot Ini kosong Kita coba ya Respons dari sistem saya itu Status sukses Dengan exception 0 Artinya apa Jadi data yang sudah dilemparkan Ke Dilemparkan dari telegram API 0 sudah Saya request Dan responsnya itu sukses Dari sistem saya Sukses ini apa Berarti sudah masuk ke dalam database saya Kita select sekarang Oke Masuk Seperti ini Jadi Konsepnya Lebih ke Crude Tapi kita Integrasi dari telegram API Itu untuk Get me Nah bagaimana untuk Get update Get update ini Kita coba ya sekarang Kita coba Menjalankan get update Kesini Nah Yang kita pelajari di video sebelumnya Get update itu untuk apa Get update ini adalah Untuk Story-story chat Dalam 24 jam terakhir Dari Server telegram Jadi Chat di 24 jam terakhir itu Masih disimpan Nah setelah lewat Maka hilang lagi Kenapa kita Menggunakan database Untuk Menyimpan story itu Jadi gak mungkin kan kita Hit Telegram Untuk Seminggu sebelumnya Atau Seminggu Atau Tiga hari sebelumnya itu Sudah gak bisa keluar Makanya kalau untuk Get update Kita sinkronisasi ke database Itu kita bisa melihat Bagaimana chat-chat sebelumnya Yang sudah atau belum dijawab Oleh bot Kita coba sekarang Nah disini balikannya Sukses Dengan exception 0 Kalau Kalau Dia dalam 24 jam terakhir itu Belum pernah Ada Chat Di Chatbot Alman Teknologi Maka dia akan menampilkan Oke Dengan resultnya Ray kosong Tapi karena ini mungkin Sudah ada Maka dia ada Hasil Disini Kita lihat Pertama Di table Di dua table ini Oke Ini masuk Dari si Ra Dengan Pesan Test Seperti itu Gimana untuk Get update Sudah Mengerti Jika sudah Kita lanjut ke Send message Nah disini Kita bisa Menggunakan Get Atau post Untuk yang Send message Itu saya Menggunakan Post Endpointnya Apa Endpointnya Ini Kita tambahkan Kita copy Ke dalam sini Ini sudah Oke Nah Itu kan tadi Chatnya Dari Nah disini Karena bagusnya Kita simpan itu Kita tahu Chat Kita mau Si bot ini Kita mau Kirim Balasan ke siapa Contoh Saya kirim Ke Ra Kita copy Chat ID Kita taruh Disini Kita Coba Balas Tes Tes apa Kita kirimkan Nah statusnya Sukses Nah itu ada suara Dari handphone saya Kita lihat Oke Sudah Masuk Jadi Disini Saya jelaskan ID 8 8 Ini dari Telegram Untuk Di hari ini Message Test prompt Dari 153 681 Sekian-sekian Apakah Pesannya Dari bot Atau bukan Nah ternyata Satu Ini dari bot Press name-nya Dari alman teknologi Tipenya Private Jadi kalau Kita Japri Istilahnya Kalau Japri itu Private Tapi kalau dalam Group itu Nanti ada tulisan Tipenya Group Seperti itu Concept-nya Simple Jadi Dari Chat Yang sudah Masuk ke dalam Database Ini nanti Kita kembangkan Kedalam suatu Aplikasi Bisa aplikasi Chat Jadi Customer Bertanya Kepada Bot Bot ini Kita kirimkan Pattern-pattern Untuk menjawab Apabila Ada Satu Pertanyaan Yang di luar Pattern Ini kita Otomatis Melempar Informasi Atau Notif Kepada User Atau Admin Untuk Menjawab Seperti itu Konsepnya Nah itu Aja sih Yang udah Saya Yang bisa Saya Informasikan Apabila Anda Merasa Informasi Ini Sangat Bermanfaat Silahkan Subscribe Like Channel Almond Teknologi Untuk Informasi Selanjutnya Silahkan Hidupkan Tombol Lonceng Di Youtube Anda Terima kasih Terima kasih